Atas kesaksian tertulis dari asisten rumah tangga Ferdi Sambo Sartini yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, saksi menjelaskan bahwa dirinya tidak mengenal almarhum Yosua Huta Barat, lantaran dirinya baru bekerja selama satu bulan. Tidak kenal dengan almarhum Nofri Asa Yosua Huta Barat dikarenakan saya baru bekerja selama satu bulan. Bahwa kegiatan saya pada tanggal 2 Juli 2022, saya masih berada di rumah beralamati Kuningan sekitar pukul 19.00 WIB. Saya berangkat dari Kuningan untuk bekerja ke Jakarta dengan menggunakan mobil travel. Kemudian pada tanggal 3 Juli 2022 sekitar jam 04.00 WIB, saya tiba di rumah majikan saya yang berlamat di Lansaguling 3 nomor 29, Pancorang, Jakarta Selatan. Kemudian yang saya ketahui rumah tersebut adalah Meli Bapak Ferdi Sambo. Setiba saya di rumah tersebut, saya diterima oleh saudara Dirianto Aleskodir. Lalu saya beristirahat sampai sore dan saya berkenalan dengan ART lainnya, antara lain saudari Jia, Susi Dirianto, dan Om Damson. Setelah itu pada saat berkenalan tersebut, saya dijelaskan oleh saudari Jia. Untuk pekerjaan yang akan saya lakukan sehari-harinya, antara lain membersihkan rumah, menyapu, mengepel, mencuci pakaian, dan menyertika pakaian, dan lain-lain. Selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2022, saya sudah mulai bekerja membersihkan rumah dan dikenalkan kepada anak dari Bapak Ferdi Sambo yang bernama Kak Trista dan Mas Arka. Sedangkan berdasarkan keterangan saudari Jia, untuk Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Candrawati sedang tidak ada di rumah karena sedang di luar kota, Magelang, dalam rangka mengantar anak sekolah. Untuk kegiatan dari tanggal 4 sampai dengan 8 Juli 2022, bagi kegiatan saya seperti biasa, membersihkan rumah dan di rumah tersebut hanya ada saya, saudari Jia, Susi Dirianto, dan Om Damson, serta anak-anak dari Bapak Ferdi Sambo.